Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih baik-baik saja ya, amin. Admin akan kembali melanjutkan kisah pemuda kampung dan gadis kaya, yang kemarin tak sempat update. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja ceritanya. Hari itu, Bima seharian berubah tugasnya, tak lagi kerja di gudang, tapi menggantikan kurir yang antar-antar barang ke pemesan. Dan sore itu, Bima yang baru saja sampai rumah ibu angkatnya, dia bisa melihat di teras depan. Adik-adiknya sedang berbincang dengan Meida dan Fajria. Setelah mengucapkan salam, Bima pun langsung masuk ke dalam rumah. Dia tak mau berlama-lama di situ. Karena entah kenapa, setiap dirinya bertemu Meida, dirinya selalu saja merasa kipuk. Mengingat beberapa kejadian yang melibatkan mereka berdua. Begitupun Meida, dia masih saja tak bisa seperti Fajria yang bisa bersikap biasa pada Bima. Saat tahu Bima datang tadi, Meida yang sedang bicara pun seketika menghentikan pembicaraannya. Dan setelah Bima masuk ke dalam rumah, barulah Meida bicara lagi. Say, sampai mana tadi ya? Tanya Meida pada Olivia yang memang seumuran dengannya. Olivia pun langsung bicara. Itu loh say, tadi kamu mau cerita soal anak pertama mama ketigamu itu. Jawab Olivia yang langsung disambung perkataan Meida. Oh iya, jadi gini loh say. Kemarin malam, saat dia datang ke rumah. Entah kenapa, aku tiba-tiba saja merasa gak nyaman dengan tatapannya. Memang aku baru bertemu secara langsung sama anaknya mama Zara itu. Tapi aku bisa merasakan tatapannya sedikit aneh. Kata Meida sambil menatap ke arah Olivia dan Marsha. Aneh gimana maksudnya say? Tanya Olivia lagi. Aku susah jelasinnya. Tapi aku merasa aneh aja. Jawab Meida. Iya benar kak. Ade juga merasakan hal yang sama. Tak tahu kenapa Ade sedikit risih juga loh. Beda sama kak Bima. Kalau ingat awal kita bertemu kak Bima dulu. Dari sorot matanya, kak Bima sama kak Arman itu sangat berbeda. Tapi Ade gak mau suut zone dulu. Cuma hal ini mengusik kita berdua aja kak. Kata Fajria menambahkan. Meida pun menganggupkan kepalanya seraya bicara lagi. Iya say. Makanya tujuan kita kesini itu sebenarnya kita butuh bantuanmu. Kata Meida yang membuat Olivia mengerutkan keningnya. Bantuanku. Apa yang bisa aku bantu? Tanya Olivia. Lalu Meida pun bicara pelan-pelan. Kamu buka whatsappmu dulu. Aku kirim fotonya ke whatsappmu. Kata Meida yang langsung mengirimkan foto Arman ke whatsappnya Olivia. Olivia pun langsung membukanya. Dia bisa melihat foto kiriman dari Meida. Jadi ini orangnya say. Apanya yang aneh sih? Tanya Olivia lagi sambil memperhatikan foto Arman dengan seksama. Pokoknya nanti kamu ingat aja wajah itu. Aku pengen tahu bagaimana karakter dia yang sebenarnya. Soalnya aku merasa dia seperti memiliki pikiran yang dalam saja. Aku tak bisa menebak karakternya. Tapi ingat ya. Ini rahasia kita. Jangan sampai mama sama papa tahu. Kita gak enak sama mama Zara soalnya. Kemarin aku lihat. Mama Zara begitu bahagia saat papa menyuruhnya untuk tinggal sama kita. Kami tak mau menyinggung mama Zara dengan masalah ini. Kata Meida yang disambut anggukan kepala Fajria. Iya kak. Sahut Fajria yang membuat Olivia sedikit merenung mendengar perkataan Meida barusan. Baiklah. Aku tahu yang harus kulakukan say. Kamu tunggu saja kabarnya nanti. Kata Olivia yang langsung melanjutkan bicaranya. Kamu lihat ini dek. Kamu juga bantu ya. Kata Olivia sembari memberikan HP-nya pada Marsha. Bersamaan dengan itu. Bima nampak sudah berdiri di depan pintu. Dan kini terlihat sudah berganti pakaian. Kak. Duduk di sini. Kata Olivia saat melihat Bima hanya berdiri saja di pintu. Bima yang niat awalnya mau keluar rumah. Mau gak mau dia pun duduk di dekat Olivia. Meida yang tadinya mau bicara. Seketika dia mengurungkan niatnya itu. Dia langsung diam saat melihat Bima sudah duduk. Lalu terdengar Olivia bicara. Kakak mau kemana? Tanya Olivia pada Bima. Eh. Ini dek. Kakak tadinya mau ke Pak Jono. Jawab Bima singkat. Oh gitu toh. Memangnya ada perlu apa sama Pak Jono kak. Tanya Marsha yang sedari tadi hanya diam saja. Ini dek. Kata Bima sambil senyum-senyum sendiri. Dia pun mengeluarkan HP-nya dari dalam sakunya. Tadi pas kakak mandi. HP ini bunyi terus dek. Mungkin ada yang telpon. Takutnya ada yang penting. Kakak gak bisa telpon balik. Dan mau tanya sama Pak Jono. Gimana caranya telpon balik nomor yang tadi nelpon kakak terus. Jelas Bima sambil garuk-garuk kepala. Olivia dan yang lainnya pun saling lirik. Mereka merasa aneh. Di zaman seperti sekarang ini. Masih saja ada orang yang gak tahu caranya menggunakan HP. Saat Olivia mau bicara. Dirinya justru keduluan sama Fajria. Loh. Memangnya kakak gak tahu cara pakai HP itu. Tanya Fajria yang seolah mewakili pertanyaan semua yang ada di situ. Bima pun menggelengkan kepalanya. Dan hal itu pun membuat semuanya tertawa. Kecuali Meida yang hanya menggelengkan kepalanya saja. Ternyata masih ada cowok kayak gini. Gumam Meida dalam hatinya. Ditertawakan seperti itu. Bima pun senyum-senyum saja. Oke oke kak. Sini ade ajarin. Ade kira kakak tahu cara pakai HP ini. Pantas saja selama pegang HP. Kakak gak pernah angkat telpon ade. Hahaha. Kata Olivia sambil tertawa. Lalu Olivia pun mengambil HP Bima yang sebelumnya HP itu adalah miliknya sendiri. Kakak perhatiin ya. Kata Olivia sambil membuka HP Bima itu. Nah ini nomor yang tadi nelpon kakak. Oh. Ternyata dari kak Maya yang telpon kak. Malah ada pesan juga di WA kakak loh. Kakak belum buka juga. Ini ada lima pesan dari kak Maya loh kak. Lihat cara bukanya kayak gini kalau ada pesan WA ya. Kata Olivia yang langsung membuka WA Bima. Hahaha. WA-nya masih foto aku. Kata Olivia yang baru sadar WA Bima belum diganti juga fotonya. Artinya selama ini Bima gak pernah utak-atik HP itu. Lalu terdengar Olivia bicara lagi. Kak. Sepertinya kak Maya beneran suka deh sama kakak. Coba nih baca pesannya. Hahaha. Kata Olivia sambil memberikan HP itu pada Bima. Bacain aja deh. Kakak mau lihat aja cara pake HP ini. Kata Bima yang terlihat serius memperhatikan saat Olivia mengutak-atik HPnya. Oke deh. Aku bacain ya. Ini yang jam 3 kemarin. Kak Maya kirim pesan gini. Mas kamu dimana? Apa sudah di rumah? Aku disuruh ibu ke rumah nanti sepulang kerja. Terus ini yang dikirim jam 10 malam. Isinya gini. Mas. Kamu sudah tidur belum? Maaf ya soal tadi. Aku merasa malu sama adikmu itu. Kata Olivia yang langsung diakhiri tertawa. Hahaha. Lupanya benar tebakanku. Kata Olivia lagi. Bima hanya garuk-garuk kepala saja mendengar pesan-pesan dari Maya yang dibacakan Olivia itu. Sedangkan Meida yang mendengar juga apa yang Maya katakan tadi. Dia berubah raut mukanya. Sesaat dia mencuri pandang ke arah Bima yang sedang garuk-garuk kepala. Tatapan Meida itu terlihat beda sama Bima saat ini. Dan ini yang tadi siang jam 1. Kak Maya kirim pesan lagi. Kenapa kamu gak makan siang mas? Apa aku ada salah sama kamu? Kenapa weh aku gak pernah kamu bales? Kata Olivia lagi yang kembali diakhiri tertawa lepas. Wah wah wah. Rupanya kakak aku ini sudah mencuri hati si cantik itu. Selamat ya kak. Kata Olivia yang langsung spontan memeluk Bima. Eh. Dek. Jangan gini. Banyak orang tahu. Kata Bima sambil mendorong pelan Olivia. Dia merasa malu dipeluk Olivia di depan Meida dan Fajria. Kalau Marsya sih sudah biasa lagi melihat Olivia seperti itu padanya. Dan benar saja. Meida dan Fajria terlihat terkejut saat melihat Olivia memeluk Bima. Namun yang lebih mengejutkan buat Meida sebenarnya bukan pelukan Olivia. Tapi perkataan terakhirnya barusan. Yang mengatakan bahwa Bima sudah mencuri hati si cantik. Siapa yang dimaksud si cantik Olivia tadi ya? Gumam Meida dalam hatinya. Karena rasa penasarannya. Dengan malu-malu Meida pun bicara. Sai. Memang kamu tahu siapa yang weh itu? Tanya Meida yang entah kenapa dirinya dengan tiba-tiba menjadi penasaran siapa yang weh terukur. Terus-terusan sama Bima. Olivia pun melirik ke arah Meida. Ya tahulah Sai. Dia kemarin kesini dan bicara lama sama Mama. Nih orangnya. Cantik kan? Kata Olivia sambil memperlihatkan foto profil We Amaya pada Meida. Memang sangat cantik. Kata Meida pelan. Iya Sai. Wajahnya justru mengingatkanku sama kamu waktu kemarin pertama kali melihat dengan jelas disini Sai. Kata Olivia yang dijawab anggukan kepala Meida yang masih memperhatikan foto profil Maya. Fajria pun penasaran melihat reaksi kakaknya saat melihat foto Maya itu. Lalu dia pun melihat foto di HP yang masih dipegang sama kakaknya. Wah beneran kak. Cantik banget ya. Keren kak Bima punya cewek secantik ini. Kata Fajria yang langsung dijawab Bima. Eh dek. Bukan seperti itu. Dia bukan cewek aku. Dia yang interview aku kemarin. Cuma teman saja kok dek. Kata Bima yang spontan bicara saat Fajria bilang Maya itu ceweknya. Hahaha. Tapi Ade yakin kak. Dia suka sama kakak. Kata Olivia yang juga disambut anggukan kepala Fajria. Iya kak. Dari pesannya saja sudah seperti itu. Sambung Fajria yang tersenyum kecil pada Bima. Bima pun hanya menggaruk-garuk kepalanya saja. Oke oke deh. Kakak akunya jadi bingung tuh. Sekarang gini aja kak. Aku ajarin cara balas WA-nya. Kakak mau balas seperti apa tulis disini ya. Kata Olivia lagi yang mulai ngajarin Bima lagi. Pulis aja dek. Kakak lihat aja dulu. Kata Bima yang membuat Olivia geleng-geleng kepala. Tapi Olivia pun langsung bicara lagi. Oke deh. Kakak mau jawab apa ke dia. Tanya Olivia. Bilang aja. Kakak gak bisa buka pesannya dek. Jawab Bima yang membuat Olivia kembali tertawa. Lalu dia pun bicara lagi. Masa kayak gitu sih pesan balasannya kak. Aneh aja. Hahaha. Ya sudah gini aja ya. Katanya lagi. Kata Olivia sambil mengetikan balasan ke Maya. Aku tulis kayak gini aja kak. Maaf me. Aku baru buka HP. Kamu gak salah apa-apa kok me. Gitu aja ya kak balesnya. Kata Olivia yang disambut anggukan kepala Bima. Dan Olivia pun langsung mengirimkan pesannya. Tak lama kemudian muncul balasan dari Maya. Tuh kak lihat. Dia langsung bales. Artinya dia memang nunggu-nunggu balasan dari kakak. Sekarang udah bisa kan caranya pake WA. Kakak pake sendiri deh. Sambil belajar. Kalau ada yang gak paham lagi nanti tanya ade aja ya. Nih HPnya. Sana kalau mau pacaran kak. Kata Maya menggoda Bima. Dia pun menyerahkan HPnya itu pada Bima lagi. Bima pun segera bangun dari duduknya dan meninggalkan tempat itu diiringi gelengan kepala keempat gadis cantik yang merasa aneh dengan pemuda yang satu itu. Sepeninggalan Bima. Meida pun bicara. Kakakmu itu benar-benar aneh say. Katanya dengan nada dipelankan. Karena takut kedengaran oleh Bima yang baru masuk lagi ke dalam rumah. Olivia pun tersenyum. Lalu dia bicara. Ya begitulah say. Tapi walau begitu. Kakakku itu bikin rumah ini jadi ceria. Dia bisa membuat kami terkadang tak bisa menahan tawa karena kelakuannya. Contohnya kayak barusan. Kamu lihat sendirikan. Hal sepele seperti itu. Dia tak mengetahuinya. Aneh kan. Tapi karena hal itulah. Kami merasa kak Bima ini masih benar-benar polos. Namun di luar semua kepolosannya. Kami tahu. Kak Bima adalah orang baik dan lurus. Semua yang dilakukannya benar-benar dari hatinya. Hanya kami terkadang khawatir juga dengan kepolosannya itu say. Kata Olivia yang langsung disambung pertanyaan Meida. Memangnya kenapa say? Tanya Meida penasaran. Yaitu masalahnya say. Kepolosan kakakku ini. Takut dimanfaatkan orang. Buktinya kemarin. Dia dikerjai oleh atasannya di gudang. Jawab Maya yang langsung menjelaskan soal kasus kakaknya yang diceritakan mamanya itu pada Meida dengan detilnya. Meida dan Fajria pun dengan seksama menyimak cerita Bima dari Olivia. Kasian juga ya. Kata Fajria pelan. Sedangkan Meida hanya diam saja setelah mendengar kisah Bima itu. Dalam diamnya, Meida justru bicara sendiri dalam hatinya. Cowok ini benar-benar menarik. Aku tak menyangka cowok yang dari awal selalu membuatku kesal. Tapi kini justru membuatku penasaran. Apa yang terjadi padaku sebenarnya? Kenapa aku jadi tertarik dengan segala hal tentangnya? Gumam Meida dalam hatinya. Say. Kamu kenapa? Tanya Olivia yang menyadarkan Meida dari lamunannya. Eh. Enggak kok say. Aku. Aku. Kata Meida yang tak bisa meneruskan kata-katanya. Olivia dan yang lainnya merasa heran dengan perubahan sikap Meida. Olivia pun bicara lagi. Hahaha. Jangan-jangan kamu juga berubah pikiran ya sama kakak aku. Kata Olivia sambil tertawa. Seketika Meida langsung merah mukanya. Apaan sih say? Ada-ada aja. Mana mungkin aku kayak gitu? Kata Meida yang memalingkan wajahnya dari Olivia untuk menyembunyikan rasa malunya. Namun fatalnya. Dia memalingkan wajahnya dari tatapan Olivia justru ke arah Fajria. Dan Fajria bisa melihatnya dengan jelas perubahan raut muka kakaknya yang berubah jadi merah. Hahaha. Kakak beneran aneh mukanya. Baru kali ini ade lihat kakak malu-malu gini. Kata Fajria yang langsung dijewer kupingnya oleh Meida. Aduh. Kakak i. Jerit Fajria yang tak menyangka akan dijewer sama kakaknya. Rasain. Siapa suruh kamu ngomong gitu? Kata Meida sambil melotot sama adiknya itu. Ampun-ampun kak. Adega godain kakak lagi deh. Kata Fajria mohon ampun untuk dilepaskan jeweran kakaknya itu. Olivia dan Marsha pun hanya tertawa melihat kelakuan kakak ade beda ibu di depannya itu. Singkat cerita. Meida dan Fajria sudah meninggalkan rumah Amanda sebelum maghrib. Malamnya, di rumah kediaman Fajar. Tepatnya di rumah yang ditinggali Mary dan Meida. Nampak Meida sedang santai di beranda rumah joglonya. Jam 9 malam itu, entah kenapa, Meida masih belum masuk ke dalam rumahnya. Padahal di dalam, mamanya sedang ngobrol sama papanya yang kebetulan jadwalnya memang tidur di rumahnya. Meida memilih santai sendiri di beranda depan rumahnya. Meida nampak merenung dan memutar-mutar HP di tangannya. Lalu dengan ragu-ragu, dia mencari-cari nama kontak di HP-nya. Bima, nah ketemu, memang ada di kontaknya di sini. Gumam Meida, dan setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Meida pun menekan tombol panggilan. Tak lama kemudian panggilan itu pun tersambung. Terdengar ucapan salam dari seberang telpon. Assalamualaikum Meida, sapa Bima di seberang telpon. Meida tak langsung menjawab salam itu. Dia seperti berpikir dalam hatinya. Apa dia tahu panggilanku di rumah? Atau dia menganggap yang menelpon itu Maya? Yang tadi sore WA sama dia ya? Tanya hati Meida yang masih belum membalas salam Bima. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ada perlu apa Meida menelpon Bima malam-malam? Apa karena WA Maya yang membuat Meida kini melupakan jati dirinya sebagai putri dari bos besar? Hingga bisa-bisanya menelpon Bima yang hanya pemuda dari kampung? Apa sebenarnya yang terjadi malam ini dengan Meida? Semuanya akan kita ketahui di episode berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita update-nya. Like, comment dan share juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.